Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Richards Lab. Jadi, pada video kali ini ada satu proyek baru yang akan saya kenalkan. Nah, proyek ini adalah salah satu request dari teman kita, Kak Rasmi Dayani, yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Praktek Kerja Lapangan atau Magang ya, di suatu instansi. Jadi, saya baru aja kelar bikinnya, itu bisa langsung dicoba di richard.id.demo di yang paling bawah, yaitu aplikasi internship. Kita langsung aja klik demo. Nah, untuk templatenya sendiri, saya pakai template dari HTML5up ya. Jadi, ini untuk landing page-nya seperti ini, mungkin ada basa-basi dulu, ini magang, keuntungan, dan... Nah, ini dia. Ini job yang tersedia, ini dari database, dan kita bisa apply. Nah, mungkin kita coba lihat dulu ya. Kalau kita klik apply ini. Nah, ini ada posisinya ya. Tadi kan kita pilihnya yang grafik, yang bisnis. Mungkin sekarang kita pilih yang bisnis, jadi bisnis. Nah, kayak gitu. Kemudian juga ada description-nya, ini dari database. Mulai start-nya kapan, berakhirnya kapan, tipenya apa, apa dia work from home, work from office, atau dia mix. Nanti bisa dipilih di halaman admin. Kemudian untuk location-nya juga bisa di-setting. Kemudian ini untuk job description-nya. Kemudian untuk apply, kita sediain form. Diisi nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin. Kemudian alamat. Dan ini nomor telepon-nya ya. Kenapa dimulai dengan plus 62, nanti saya kasih tau. Kemudian ada juga motivasi gitu lah ya. Basa-basi, siapa tau ada apa yang motivasi gitu. Terus, dia juga minta URL linkedin dan URL portfolio. Kenapa pake URL linkedin? Biar dia nggak usah submit-submit CV dalam bentuk PDF atau Word. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin kita akan coba submit satu data ya. Mungkin namanya, kita isi aja tester di sini. Untuk validasi, sebatas input type aja. Ini input type email, kemudian date. Dan di sini juga input type URL kayak gitu. Mungkin kita kasih... Ini email ini nggak ada... Kita nggak pake SMTP, jadi nggak ada fungsi mengirim email gitu. Kita langsung aja misalnya. Oh iya, sorry. Ini harus plus 62, kalau bisa diisi pake nomor betulan gitu. Motivasi, entah apa. Cuma semuanya ini required ya. Semua kolomnya required. Oh iya. Coba, kita coba ya. Kalau... Kita submit dengan keadaan kayak gini. Nah, dia mintanya URL. Yang diawali dengan HTTP. Kayak gitu. Ini juga sama. Tuh, dia mintanya URL. Kita coba submit. Submitnya berhasil. Dia akan refresh dalam 5 detik. Balik ke halaman utama. Oke. Ini never translate aja deh. Oke. Tadi udah kita submit satu data. Kita akan coba lihat dia di admin panel. Nah, ini login. Oh iya, ini belum diganti ya. Lupa saya buru-buru. Daftar posisi ini harusnya login. Ini ya. Mau login? Nih. Admin, admin. Oke. Di sini login. Kemudian nih, untuk halaman adminnya sesimpel ini aja. Tadi datanya masuk ke sini. Namanya tester. Kemudian kita tampilin lebih detail. Nah, apa maksudnya ini? Nah, ini nama. Ini jenis kelamin. Kemudian ini umur ya. Dia ngitung umur. Tadi kan dia kalau nggak salah tahun 2004 ya. Pilihnya kita. Nah, kemudian ini langsung nge-redirect gini aja. Jadi tinggal di-klik. Dia langsung ngebuka link-innya. Kemudian portfolio tinggal di-klik. Dia ngebuka. Kayak gitu. Sesimpel itu. Kemudian untuk send email-nya. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah. Itu udah mail to. Add nama email-nya. Kemudian WhatsApp kan tadi. Formnya itu kalau bisa. Nomor yang disubmil adalah nomor WhatsApp. Nah, sedangkan nomor WhatsApp itu bisa. Kalau misalnya kita bikin tombol kayak gini. Send WhatsApp gitu ya. Misalnya si HRD-nya pakai WhatsApp web. Dia akan ketika di-klik. Dia akan langsung bikin satu. Kayak chat. Langsung diarahin ke nomor si pendaftar itu. Jadi harus diawali dengan plus. Sorry, nggak pakai plus. Diawali dengan 62. Oke, kemudian ini. Temul delete. Seperti biasa. Kemudian ini udah dipakai data table. Jadi lebih gampang untuk sorting-nya juga. Kayak gitu. Jadi pagination-nya udah lebih bagus. Kemudian ini untuk tambah job baru. Sebentar kita akan coba. Saya kasih lihat dulu yang edit-nya. Untuk edit-nya sesimpel ini aja. Kita bisa ganti tanggalnya. Mungkin dia start intern-nya tanggal 28 Februari 2021. Kita tinggal klik update. Berhasil di pojok kiri atas. Kemudian kita lihat lagi jadi 28 Februari 2021 sampai 1 Juli 2021. Datanya udah ke update. Kemudian kita akan coba tambah job baru. Misalnya dia web designer. Web designing and content creating misalnya ya. Kemudian kita akan coba pilih start. Ini tanggal mulai magangnya ya. Tanggal mulai magang misalnya tanggal 5 Mei 2021. Dan akan berakhir pada... Mungkin Desember atau... Oh, salah aja lah. Kemudian ini end registration. Ini adalah tanggal deadline untuk dia submit ya. Tanggal dia terakhir bisa daftar. Mungkin kita akan set-in di 1 Januari 2021 ya. Nanti kita akan coba ubah apa bedanya. Mungkin sekarang kan tanggal 27 nih. Sekarang tanggal 27 jam setengah 3 pagi. Kita akan bikin end registration-nya tanggal 28. Biar dia muncul dulu gitu. Mungkin ini kita coba di Yogyakarta. Nah, ini untuk tipe kerjanya ya. Dia ada WFH, WFO. Mungkin karena lagi pandemi gini. Jadi saya tambahin pilihan kayak gini. Dia bisa rolling. Ini langsung kita submit aja. Abis kita submit langsung dinambah. Jadi ada 4 web designer. Kita akan coba lihat di depan caranya klik lockout aja. Dari lockout kita klik kembali. Dia akan langsung bawa ke halaman utama. Ini dia halaman utamanya. Kita bisa lihat di sini. Udah nambah 1. Jadi ada 4 web designer. Tanggalnya demikian. Terus kita coba kalau misalnya tanggal pendaftarannya udah berakhir. Jadi kita tinggal ubah maksimal pendaftarannya. Kita edit tanggalnya jadi misalnya kemarin ya. Kemarin. Berarti kan udah gak bisa dong harusnya ya. Kita lockout lagi. Sebenernya gak usah lockout sih. Tinggal kita ke index. Terus kita lihat di sini udah gak ada. Ternyata udah gak bisa di apply berarti. Oke kemudian. Kita akan masuk lagi ke halaman admin ini. Ya kurang lebih mungkin kayak gini. Aplikasinya cukup simple ya. Karena kita gak ada nyimpen data kayak CV mereka. Dan ya kurang lebih videonya sampai di sini aja. Terima kasih udah menonton. Untuk link download source code-nya akan saya taruh di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.